Hai assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat bolu panggang dengan tiga varian rasa yang berbeda disini saya membuat rasa pandan coklat dan red velvet jadi kalau teman-teman ingin membuatnya juga simak terus videonya sampai habis pertama-tama lelehkan 175 gram margarin diaduk-aduk sampai mencair seperti ini ya setelah itu kita angkat lalu biarkan sampai dingin untuk bahan keringnya siapkan 175 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok makan susu bubuk setengah sendok teh baking powder lalu diaduk sampai rata kalau sudah rata disisikan dulu sekarang siapkan mixer lalu pecahkan 5 butir telur utuh tambahkan 150 gram gula pasir seperempat sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP dengan takaran munjung atau penuh ya lalu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi ini saya pakai mixer dari mito tipe MX100 memakai speed nomor 11 nah adonannya sudah mengembang dan berwarna putih-pucat pastikan sudah kental berjejak seperti ini ya oke sekarang kita masukkan bahan keringnya lalu untuk mengaduknya teman-teman bisa mengaduk menggunakan mixer dengan speed paling rendah atau diaduk secara manual seperti ini setelah tepung terigunya sudah tercampur dengan rata sekarang kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan kemudian kita aduk menggunakan spatula dari stain cookware spatulanya super enak makanya karena bahannya silikon setelah semuanya tercampur dengan rata sekarang saya akan membaginya menjadi 3 wadah dan ditambahkan dengan pasta coklat, pasta pandan, dan pasta red velvet yang ditambahkan dengan pewarna merah siapkan loyang ukuran 22-24 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan ditabur dengan tepung terigu nah loyang yang saya pakai ini produk dari stain cookware ukuran 24 cm loyangnya super besar, anti lengket jadi cukup saya oles aja dengan margarin tipis-tipis nah setelah itu kita masukkan adonannya sedikit demi sedikit dan ditimpa sesuai dengan warnanya ya setelah selesai semuanya sekarang hentakan loyangnya dan panggang di oven yang sebelumnya sudah dipanaskan panggang dengan suhu 175 derajat api atas bawah selama kurang lebih 40 menit setelah kurang lebih 40 menit bolu sudah matang lalu kita angkat ya setelah itu langsung aja dikeluarkan dari loyangnya setelah bolunya sudah dingin sekarang saya akan memotongnya menggunakan pisau dari stain cookware oke sekarang saya akan memotongnya setiap rasa ya nah ini dia setelah saya potong-potong setiap rasanya ada pandan, coklat, dan red velvet satu bolu untuk tiga rasa jadi ini cocok banget buat teman-teman yang beda selera dengan keluarganya atau pasangan ini cocok banget karena hanya membuat satu bolu tapi dengan beberapa varian rasa oke selamat mencoba ya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati